Pada Kongres Pemuda Kedua yang berlangsung pada 28 Oktober tahun 1928, lahirlah Sumpah Pemuda. Pada malam penutupan Kongres itu, untuk pertama kalinya Wagerodof Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya Indonesia Raya di hadapan para peserta Kongres secara instrumental menggunakan viola. Sejak saat itu, lagu Indonesia Raya menjadi sangat populer karena merupakan bentuk perwujudan, rasa persatuan, dan kehendak kebangsa Indonesia untuk perdeka dari penjajahan. Pada saat itu, Belanda yang gentar dengan konsep kebangsaan Indonesia melarang penyebutan lagu kebangsaan bagi Indonesia Raya. Belanda melarang penggunaan kata, merdeka, merdeka. Meskipun demikian, para pemuda tidak gentar. Mereka ikuti lagu itu dengan mengucapkan, mulia, mulia, bukan merdeka, merdeka, pada referennya. Akan tetapi, tetap saja mereka menganggap lagu itu sebagai lagu kebangsaan. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan pada setiap rapat-rapat partai politik. Setelah Indonesia merdeka, lagu ini ditetapkan sebagai lagu kebangsaan perlambang persatuan bangsa. Syair pada lagu Indonesia Raya sangat membangun semangat perjuangan yang mengajarkan kita anak bangsa untuk menghormati jasa para pahlawan kita. Dan mengenang perjuangan pahlawan dalam mempertahankan negara kesatuan negara Republik Indonesia dari kekuasaan para penjajah. Pada stanza pertama, lagu Indonesia Raya mengajak segenap bangsa Indonesia untuk terus membangun bangsa kita yang sudah merdeka ini. Untuk menjadi negara yang besar, Indonesia harus bersatu dan menjaga kesatuan bangsa dan tanah air kita. Stanza kedua, mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa antara satu dan yang lain terhubung secara erat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Setiap penduduk Indonesia harus selalu sadar bahwa budi dan hatinya siap dipertaruhkan untuk kebesaran Indonesia. Kemerdekaan yang diraih dari tangan penjajah harus nantiasa diisi dengan niat positif, agar antara tanah, jiwa, bangsa, dan rakyat semuanya bersatu padu menyongsong masa depan yang lebih bahagia. Dan pada stanza ketiga, melambangkan syukur, karena Indonesia adalah tanah yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ciptaannya yang demikian suci dan sakti. Laut, pantai, gunung, dan danau, serta sumber daya yang tergantung di dalamnya merupakan daya tarik yang tiada di wanya. Keindahan dan kekayaan alam yang dimiliki oleh sang ibu sejati merupakan magnet yang menarik siapapun untuk menaklukan Indonesia. Oleh karena itu, kita harus tetap terus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Dewasa ini, banyak kita lihat bahwa generasi muda banyak yang tidak hafal dengan lagu Indonesia Raya. Generasi muda sekarang ini beranggapan bahwa lagu nasional dan lagu perjuangan lainnya tidaklah modern. Hal ini membuat lagu wajib nasional menjadi tergerus dan membuat generasi muda melupakan semangat juang dan patriotisme yang ada di dalam lagu-lagu tersebut. Menurut saya, dengan mengetahui makna lagu Indonesia Raya dan lagu nasional lainnya, itu dapat meningkatkan jiwa nasionalisme kita dan rasa cinta akan tanah air. Nasionalisme pada diri kita sangatlah penting untuk ditingkatkan, supaya nilai kebangsaan pada diri kita tidak mudah terkikis oleh zaman, dan supaya kita bisa memamalkan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Munculnya lagu-lagu perjuangan akhirnya mampu membangkitkan semangat patriotisme di seluruh Nusantara. Selain dari lagu Indonesia Raya, sebagai generasi muda, kita juga harus tahu dan mengerti makna lagu wajib nasional lainnya, seperti lagu Bajimu Negeri, Halo-Halo Bandung, Rayuan Pulau Kelapa, dan beberapa lagu lainnya. Hal ini bertujuan untuk memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air di dalam diri kita. Contoh-contoh konkrit yang bisa kita lakukan agar kita dan masyarakat mengerti dan memaknai lagu-lagu wajib tersebut, contohnya seperti mengajarkan kepada anak-anak untuk menyanyikan lagu-lagu nasional sejak dini, agar anak-anak mengerti dan hafal lagu wajib nasional sampai ia diwasa nanti. Selain itu, kita juga bisa mengadakan nombor musik atau paduan suara yang bertemakan lagu-lagu wajib nasional. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah meningkatkan rasa nasionalisme tidak hanya melalui melihat pidato kebangsaan, mempelajari buku sejarah perjuangan bangsa, ataupun cara-cara lainnya. Dengan mengerti dan memaknai arti lagu Indonesia raya dan lagu nasional lainnya untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, itu dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita. Dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Republik Indonesia kita tercinta. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersaruh, Indonesia bersatu. Hidupkan tanahku, hidupkan negeriku, masaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya. Indonesia raya, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya. Terima kasih.